Pustaka Dongeng Nusantara Bayu menarik tangannya setelah dirasa kesaktian lelaki tua itu lenyap. Ilmu apalagi itu, tanya sang ayah yang memang belum tahu. Ajian serap sukma, kemudian Bayu menceritakan bagaimana dia mendapatkan ilmu tersebut. Ternyata begitu saja mengalahkannya, ujar Panji. Setelah berbagai macam ilmu dan senjata tidak mempan terhadap tubuh Socha Serenggi, ternyata dengan dua ilmu milik Bayu bisa mengatasinya. Bayu melepaskan kembali tubuh Socha Serenggi dari himpitan tanah. Ternyata tubuh itu sudah tak bernyawa, mungkin saking lemahnya karena kehilangan semua ilmunya. Kekacauan yang dibuat Socha Serenggi akhirnya dapat diredam. Murid-murid padepokan Cakrabuana segera mengurus mayat-mayat yang terkapar di sana. Semuanya dikebumikan dengan layak, Panji dan yang lainnya pun pamit. Ketika hendak kembali pulang, Bayu memberitahukan tentang tugas yang dia emban dari mertuanya. Karena jaraknya lebih dekat ke Istana Kawali, maka terlebih dahulu mereka ke sana untuk memberitahu Senapati Pranajaya tentang Ganggasara. Setelah itu baru pulang ke rumah, cara menggunakan batu pemutar waktu yaitu dengan cara menekan kedua ujungnya dengan jari telunjuk dan jempol. Lalu mengucapkan ke mana tempat atau zaman yang ingin dikunjungi. Bawa aku ke tempat atau zaman yang membawa pusaka tombak Kawijayan. Begitulah yang diucapkan Bayu ketika menggunakan batu tersebut. Kemudian pemuda ini menunggu sambil mendongak ke langit. Seketika angin berputar di sekeliling tubuh Bayu. Karena batu pemutar waktu hanya bisa digunakan untuk satu orang, maka dengan berat Bayu harus meninggalkan ketiga istrinya. Padahal dia ingin berpetualang dengan mereka, beberapa saat kemudian langit yang tengah ditatap Bayu tampak berputar. Awalnya pelan lalu semakin cepat sampai seperti baling-baling. Bayu sempat merasa pusing melihat langit yang berputar tersebut. Yang dia rasakan seperti tubuhnya yang berputar, bukan langit. Tidak lama kemudian putaran langit berhenti, Bayu menunduk sambil memusatkan pikiran. Lalu setelah mengangkat wajahnya, dia melihat tempat yang dia pijak sudah berubah dari sebelumnya. Berarti aku sudah pindah zaman, ujarnya sambil menyimpan kembali batu pemutar waktu. Tidak seperti ayahnya yang terlempar ke masa lalu secara tidak sengaja. Bayu berpindah zaman menggunakan alat yaitu batu pemutar waktu. Terlebih dahulu dia akan mencari tahu di zaman apa dia berada, yang pasti masa lalu sebelum zaman dia dilahirkan. Maka Bayu mencari tempat yang bisa memberikan jawaban. Biasanya di kedai, setelah lama menelusuri jalan setapak, akhirnya Bayu menemukan sebuah perkampungan. Jalan yang ditapaki kini lebar, tampak beberapa orang berjalan sambil membawa perkakas untuk berkebun. Bayu melihat matahari sudah condong ke barat, orang-orang tersebut pastinya petani yang pulang dari Iadang. Beberapa saat kemudian sampailah Bayu di persimpangan jalan. Di pinggir sebelah kiri jalan yang tengah dia lewati, di ujung persimpangan itulah terdapat sebuah kedai yang cukup besar. Bayu langsung mampir ke kedai tersebut, di sana tampak banyak orang yang tengah menyantap hidangan. Si pemuda tidak mempedulikan mereka, dia langsung memesan makanan dan duduk di tempat yang masih kosong. Kemudian Bayu pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang. Siapa tahu ada informasi yang cukup penting, sudah menyebar beritanya bahwa Panglima Cakrawarman tidak puas atas penobatan Maharaja Wisnuwarman. Beliau merasa lebih pantas menggantikan kakaknya, Maharaja Purnawarman, tapi sudah biasa kalau seorang raja mewariskan tampuk kekuasaan kepada putranya atau menantunya. Sudah menjadi hal lumrah sejak dulu, kalau boleh tahu kenapa Panglima Cakrawarman merasa lebih pantas jadi Maharaja? Karena berkat beliaulah Tarumanagara menjadi luas wilayah kekuasaannya. Beliau selalu serang dalam menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, betul, banyak raja-raja bawahan yang mendukung beliau. Berarti keadaan negeri ini sedang gawat antara memberontak atau terpecah. Bayu sedikit angguk-angguk kepala, ternyata dia berada di zaman Tarumanagara. Ratusan tahun sebelum berganti menjadi pajajaran, lebih mundur waktunya dari yang dialami ayahnya, dulu ayahnya terpesat ke zaman ketika masa kemasan Tarumanagara telah habis. Terbelah menjadi Sunda dan Galuh, sang ayah membantu Raja Galuh yang dikudeta oleh saudara tirinya. Jadi siapa yang benar? Pembicaraan dilanjutkan, semuanya benar? Ya, Maharaja Purnawarman benar karena memang begitu aturannya. Menyerahkan singgah sana kepada putranya, Panglima Cakrawarman juga benar. Sebagai tanda jasa beliau pantas jadi Maharaja Ah, kita mah sebagai rakyat bagaimana yang di atas saja. Bayu perhatikan yang mengobrol itu memang seperti rakyat biasa saja. Sementara ada orang-orang lain yang juga mendengarkan obrolan itu, tapi penampilannya agak berbeda. Teidak terasa Bayu telah menghabiskan hidangannya. Karena sudah tahu berada di mana sekarang, maka dia segera membayar dan menjalankan tugasnya. Namun, ketika membayar, si pemilik kedai tampak terperangah melihat kepeng emas yang dijadikan alat bayar oleh Bayu. Kenapa, Bi? Tanya Bayu, tidak ada kepeng perak? Tuan sepertinya dari negeri jauh, Bayu baru sadar. Kepeng emas yang dia bawa memang berasal dari zamannya. Tentunya di zaman ini berbeda bentuknya, apalagi si pemilik kedai hanya meminta kepeng perak. Si pemuda tampak bingung sambil mengusap-usap dahinya. Saya tidak punya yang lain, kalau begitu terima saja yang ini tidak perlu kembalian. Bayu meletakkan koin emas tidak ada kepeng perak. Tuan sepertinya dari negeri jauh, Bayu baru sadar. Kepeng emas yang dia bawa memang berasal dari zamannya. Tentunya di zaman ini berbeda bentuknya, apalagi si pemilik kedai hanya meminta kepeng perak. Si pemuda tampak bingung sambil mengusap-usap dahinya. Saya tidak punya yang lain, kalau begitu terima saja yang ini tidak perlu kembalian. Bayu meletakkan koin emas rakyat biasa, tidak usah sembunyi lagi, kau pasti pejabat yang sedang menyamar. Dari kerajaan mana kau, salah seorang langsung menuding. Bagaimana kalian bisa tahu, balik tanya Bayu sengaja karena dia juga ingin tahu. Kepeng yang kau bayarkan diketai tadi, Bayu angguk-angguk tenang. Rupanya mereka memperhatikan saat dia bayar tadi, sehingga merasa curiga lalu mengejarnya, bisa jadi mereka juga pejabat yang sedang menyamar. Kau lupa, hanya orang-orang istana yang menggunakan kepeng, kering emas. Rakyat biasa paling tinggi menggunakan kepeng perak. He, cepat katakan dari mana kau, supaya kami tahu apakah berhadapan dengan kawan atau musuh. Bayu kini garuk-garuk kepala, karena dia memang tidak tahu. Apakah kerajaan-kerajaan bawahan Tarumanagara masih sama dengan di masa depan? He, kenapa kau diam? Aku dari pajajaran, jawab Bayu akhirnya membuat kelima orang ini mengkerutkan kening karena baru mendengar nama tersebut. Jangan mengada-ada, tidak ada nama yang kau sebutkan itu. Jujur saja, jangan mengulur waktu. Lalu Bayu mengambil satu kepeng emas yang dibawanya, terus dilemparkan kepeng tersebut ke depan sampai salah seorang dari mereka menangkapnya. Lihat saja kepeng itu, suruh Bayu, kelima orang ini terbelalak karena bentuk kepeng emas tersebut memang beda dari yang dibuat oleh kerajaan Tarumanagara. Bentuknya lebih rapi dan agak tebal, lalu mereka menatap Bayu. Akan tetapi mereka terkejut karena sosok Bayu sudah tidak ada di tempatnya. Kurang ajar, dia kabur tapi dia memang aneh. Kepeng ini benar-benar asing. Dia seperti orang asing, lima orang ini akhirnya meninggalkan tempat itu tanpa mereka sadari Bayu mengikutinya dengan mengaktifkan rompi halimunan. Untung rompi ini masih berguna di sini. Mereka bisa jadi petunjuk awal. Aku akan mengikuti kemana mereka setelah mendengar percakapan lima orang tersebut dalam perjalanan. Akhirnya Bayu tahu siapa mereka. Seperti yang dituduhkan orang-orang tersebut kepada Bayu, mereka ternyata pejabat yang sedang menyamar. Yang menjadi pimpinan namanya Jayagana, dia seorang panglima kerajaan Sabara, salah satu bawahan Tarumanagara. Empat orang lainnya adalah bawahannya yang setia. Jayagana ternyata memihak kepada panglima angkatan perang Tarumanagara, yaitu Cakrawarman. Rencananya mereka akan bertemu pendukung Cakrawarman lainnya di suatu tempat. Rombongan Jayagana memasuki sebuah kampung kecil. Mereka mengunjungi sebuah rumah yang agak besar. Di dalam rumah tersebut ternyata sudah menunggu beberapa orang lainnya. Jayagana dan empat bawahannya langsung dibawa masuk. Pintu rumah segera ditutup kembali. Namun, tentu saja Bayu bisa menerobos masuk berkat rompi halimunan. Di ruang depan yang cukup luas sudah berkumpul empat orang lainnya. Jadi semuanya berjumlah sembilan duduk bersila menyandar ke dinding. Di tengah tampak banyak makanan yang terhidang. Terima kasih, kalian cepat datang sehingga kabar yang kubawa akan segera tersampaikan, kata salah seorang yang menyambut ketatangan Jayagana tadi. Sagarantaka, apakah mereka Jayagana menunjuk pada tiga orang yang duduk di sebelah orang yang dipanggil Sagarantaka? Mereka saudara seperguruanku, jelas Sagarantaka. Sagarantaka adalah seorang pendekar dari Nusa Sabai, juga kerajaan bawahan Tarumanagara, tapi si pendekar terjun ke dunia politik dan mendukung Cakra Warman. Nolha, baiklah kalau begitu silakan teruskan, ujar Jayagana. Rencana awal kita untuk melenyapkan Prabu Wisnuwarman mengalami kegagalan, lanjut Sagarantaka. Ternyata memberontak adalah rencana kedua apabila yang pertama gagal, yaitu berusaha menyingkirkan Sang Maharaja dengan mengirimkan pembunuh bayaran. Kesempatan itu datang ketika Prabu Wisnuwarman sedang berburu setelah mandi suci di Indra Prahasta. Ahli panah yang kita kirim gagal dan malah tertangkap oleh bayangkara yang selalu menjaga Sang Prabu, tutur Sagarantaka. Lalu peluang berikutnya memang lebih bahaya, tapi orang yang melakukannya tidak sembarangan. Yaitu menyusup ke istana pada malam hari lalu membunuh Maharaja saat tidur. Tapi gagal lagi, entah apa yang membuatnya gagal. Seperti orang yang baru pertama kali saja, senjata yang dia bawa terjatuh sehingga Sang Prabu terbangun dan dia tertangkap. Padahal dia sudah sangat ahli, heran Gerutu Sagarantaka di akhir penuturannya. Jadi sudah terbongkar, tanya Jayagana, sudah sikap Prabu Wisnuwarman yang lembut membuat hatinya luluh dan akhirnya mengaku kalau dia hanya suruhan saja. Dia mengaku disuruh Tuan Panglima, tentu saja karena sudah diatur begitu. Semula yang hanya dugaan, kini sudah jelas dan nyata sehingga Tuan Panglima ditetapkan sebagai pemberontak. Jadi, sekarang kita harus terang-terangan dalam bertindak tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Lantas di mana Tuan Panglima sekarang, tanya Jayagana lagi. Beliau mendirikan markas di Wanagiri, kita akan segera ke sana malam ini juga. Pihak-pihak yang mendukung Tuan Panglima juga sedang bergerak ke sana. Hampir setengah wilayah Tarumanagara mendukung Tuan Panglima, aku yakin usaha kita akan berhasil. Ujar Jayagana, tapi, tapi apa, kabarnya Tuan Panglima saat ini tidak ada di markas. Yang ada hanya pasukan pendukung saja, di mana beliau? Entah di mana, tapi menurut keterangan Tuan Panglima sedang bersama orang yang paling dia percaya. Gangga Sara, sebut Jayagana membuat bayu tersentak. Nama orang yang sedang dia cari disebutkan orang itu. Apakah Gangga Sara yang dia cari atau beda orang lagi? Bayu belum tahu ciri-ciri orang tersebut, apakah kembali muda atau tetap tua? Bayu hanya tahu ciri-ciri tombak Kawijayan saja. Akhirnya dia memutuskan tetap untuk menguntit orang-orang pendukung Cakra Warman ini. Tadi sempat mendengar Sagarantaka menyebut nama Wanagiri. Salah satu kerajaan bawahan yang masih ada di zaman pajajaran tempat bayu berasal. Letak kerajaan itu tahu persis, tapi Sagarantaka bilang mendirikan markas. Berarti tidak dekat dengan kota Raja Wanagiri, bisa jadi saat ini kerajaan tersebut tidak memihak kepada Cakra Warman. Beberapa lama kemudian setelah hari benar-benar gelap, sembilan orang yang kini dipimpin Sagarantaka meninggalkan rumah yang dijadikan tempat pertemuan tadi. Mereka menggunakan kuda sebagai tunggangan agar perjalanan lebih cepat. Tidak masalah bagi Bayu karena dia bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh. Zaman pajajaran, di rumah Panji Saksana, pagi yang cerah, tapi penghuni rumah tersebut menampakkan raut wajah yang mendung. Tersirat kekhawatiran pada kerut dahinya terutama Panji. Parwati yang kini jadi istri kedua Panji duduk di sebelahnya sambil mengusap-usap punggung suaminya. Tiga menantu cantik juga tampak duduk di hadapan mereka. Ada apa gerangan, di dalam kamar terdengar rintihan Paramita yang didampingi oleh Nini Padma. Rupanya bayi dalam kandungan istri pertama Panji sudah ingin menginjakan kaki ke bumi. Nini Padma bertindak sebagai paraji, walaupun dia makhluk guriang, tapi dia melakukan seperti halnya manusia. Membiarkan Paramita menjalani fitrahnya sebagai perempuan yaitu melahirkan. Setelah agak lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Bayi mungil berjenis ketamin perempuan lahir dengan selamat. Begitu juga ibunya, suara tangis bayi pun memecah keheningan dan melenyapkan rasa cemas yang melanda Panji dan lainnya. Kini semuanya tampak sumringah, Panji langsung bergegas ke dalam. Sesuai ajaran keyakinannya, dia melafaskan azan dan ikomah di kedua telinga bayinya. Setelah selesai, Panji tampak mematung merasakan getaran kecil pada tubuh bayi mungil tersebut. Ada apa, Kang? Tanya Paramita yang masih terbaring. Rasa lemahnya seketika hilang setelah melihat buah hatinya. Di dalam tubuh anak kita ada kekuatan darah peri, jawab Panji. Dulu ketika Bayu lahir sudah memiliki tenaga angin dan petir. Sedangkan Panji masih memiliki kekuatan darah peri dari Mayang Asih. Rupanya kesaktian ini terwariskan kepada anak keduanya. Alhamdulillah itu berkah, Kang, seperti Bayu, kita tinggal mendidiknya dengan baik, ucap Paramita. Tiga menantu cantik juga sudah hadir di sana dan mendengar percakapan suami istri itu. Juga Parwati, namun, Panji masih terdiam. Dia ingat dulu Mayang Asih tidak boleh melakukan hubungan intim dengan laki-laki karena kekuatannya akan hilang. Bukankah Panji mendapatkan kekuatan itu setelah bersetubuh dengan Mayang Asih yang melahirkan penyesalan mendalam karena selain kehilangan kekuatan juga kehilangan nyawa. Panji menatap kepada Nini Padma seolah meminta penjelasan. Wanita guri yang ini langsung tersenyum, lalu dia mengirimkan suara yang hanya bisa didengar oleh Panji. Tidak perlu khawatir, darah peri yang ada di tubuh Mayang Asih dulu bukan didapat dari warisan, tapi secara alami. Jadi ada pantangannya, sedangkan Putri Tuan tidak memiliki pantangan, akhirnya Panji bisa bernafas lega. Lalu menyerahkan sang bayi ke pangkuan ibunya, akan diberi nama siapa Kang? Tanya istrinya, seperti pemilik kekuatan darah peri sebelumnya, namanya Mayang Asih, para Mita hanya tersenyum, dia sudah tahu tentang Mayang Asih. Mungkin sebagai penghormatan dan atas rasa menyesalnya, sang suami memberikan nama tersebut. Tentang kekuatan darah peri bisa memohon petunjuk kepada Nenek Guru, kata Asmarini memberi saran. Ah, iya, Nenek Pancasari masih hidup sahut Panji. Meskipun sudah mengundurkan diri, beliau masih bersedia membimbing. Seperti aku yang akhirnya bisa mengendalikan air dan hujan, ujar Asmarini. Mudah-mudahan saja Nenek Pancasari berumur panjang supaya bisa membimbing Mayang Asih setelah usianya cukup, harap para Mita. Tapi ayah bisa meminta petunjuk sejak dari sekarang untuk diterapkan nanti kepada rayi Mayang Asih. Kan, ayah memiliki kehebatan dalam daya ingat seperti Kang Bayu, ujar Asmarini itu juga bagus, tapi nanti saja, sekarang kita akan mengadakan syukuran atas kelahiran putriku. Juga aku, Sambung Nindya Saroya, kamu, Panji dan Paramita berbarengan. Mereka bertiga sudah mengandung Sambar Nini Padma. Aku sudah memeriksa semuanya, yang paling tua usia kandungannya yaitu Nden Miranti, kemudian Nden Asmarini dan Nden Nindya. Panji dan Paramita tertawa bareng, betapa bahagianya mereka. Baru saja memperoleh anak kedua, sekarang akan mendapatkan cucu sekaligus tiga. Panji memandang ke arah Parwati yang sudah duduk mendampingi Paramita. Apakah dia ingin menambah anak lagi dari istri keduanya? Zaman Tarumanagara, selama di perjalanan Bayu mendengar pasukan pendukung Cakrawarman sering melakukan huru hara terutama di wilayah yang tetap setia kepada Tarumanagara. Pasukan pendukung Cakrawarman cukup besar sehingga tidak mudah dilawan oleh pasukan kecil milik Kerajaan Bawahan, apalagi diserang dadakan dan tidak ada persiapan. Oleh karena hal itu, Maharaja Wisnuarman segera mengirim pasukan inti Tarumanagara yang diperkuat dengan pasukan bantuan dari beberapa kerajaan bawahan wilayah barat, yaitu ujung Kulon, Sabara walaupun Panglima Jayagana mendukung Cakrawarman, tapi kerajaan Sabara tetap setia. Sehingga menetapkan Panglima tersebut sebagai pengkhianat. Lalu Salakanagara, Agrabinta dan Legon, pasukan besar ini bergerak menuju Wanagiri tempat markas pasukan pendukung Cakrawarman berada. Ketika rombongan Sagarantaka sampai di markas tersebut, pertempuran tak dapat dihindarkan lagi, namun keberadaan Panglima Cakrawarman masih misterius. Dimanakah dia, pemberontakan Cakrawarman tercatat dalam sejarah, diantaranya naskah Wangsakerta? Bayu hanya menyaksikan pertempuran dari atas pohon. Rompi Halimunan tetap aktif. Dia melihat Sagarantaka dan Jayagana bukan ikut bertempur, tapi berlari ke tengah pasukan pendukung Cakrawarman. Pasukan Tarumanagara tampak lebih besar sehingga bisa mendesak pasukan pemberontak yang lebih sedikit. Bayu melihat kejanggalan dalam pertempuran ini. Kenapa pasukan pemberontak jumlahnya kecil? Padahal konon katanya hampir setengah wilayah Tarumanagara mendukung Panglima Cakrawarman. Setelah diperhatikan lebih jeli ternyata Sagarantaka dan Jayagana tidak bergabung dengan pasukan, melainkan meninggalkan pertempuran. Rupanya ini hanya pasukan pelapis depan saja, pasukan inti mungkin sudah kabur. Dasar kurang ajar, mereka meninggalkan temannya bertempur. Gumam Bayu terdengar teriakan perintah agar pasukan pendukung Cakrawarman mundur. Maka yang masih kuat segera mengikuti perintah tersebut. Yang terluka dan sudah tidak kuat terpaksa harus menyerahkan diri. Melawan atau menyerah sama saja hukumannya di Penggal. Lebih menyerah saja, siapa tahu ada keringanan hukuman. Markas pasukan pendukung Cakrawarman akhirnya dapat diambil alih oleh pasukan Tarumanagara. Sementara Bayu juga sudah melesat mengejar pasukan inti yang sudah bergerak jauh ke arah barat. Sedangkan pasukan Tarumanagara tidak melakukan pengejaran. Mereka lebih waspada, siapa tahu ada jebakan yang sudah diatur pasukan pemberontak. Yang terpenting bagi Bayu adalah menemukan Ganggasara yang katanya jadi tangan kanan Panglima Cakrawarman. Oleh karena itu pastinya selalu berada di dekat Sang Panglima. Dengan ilmu meringankan tubuh yang sempura, akhirnya Bayu cepat menemukan pasukan inti pendukung Cakrawarman. Pasukan ini lebih besar, Sagarantaka dan Jayagana juga terlihat di antara mereka. Tampaknya dua orang ini bergabung dengan para pembesar lain yang jadi pendukung Cakrawarman. Kenapa kita mundur? Tanya Jayagana, perintah Gusti Panglima. Jawab Dewa Raja, dia adalah wakil Panglima Angkatan Perang. Tentunya menjadi pucuk pimpinan di kala Cakrawarman tidak ada. Para pembesar yang mendukung Panglima Cakrawarman bukan orang sembarangan. Selain mereka, Sagarantaka, Jayagana dan Dewa Raja. Masih banyak lagi, lalu di mana Tuan Panglima sekarang? Tanya Sagarantaka, beliau didampingi dua orang kepercayaannya. Gangga Sara dan Hastabahu. Hastabahu adalah pemimpin Bayangkara, pembesar Tarumanagara yang juga memihak Cakrawarman dari obrolan orang-orang tersebut. Akhirnya Bayu tahu siapa Gangga Sara. Gangga Sara yang diduga mencuri tombak Kawijayan adalah saudara seperguruan Panglima Cakrawarman, sahabat pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.